Semen Merah Putih mengembangkan program Mandor Pintar Institute, MPI. Program ini dirancang khusus memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja konstruksi dari jenjang 1 hingga 6, mencakup keterampilan dasar hingga keahlian teknis lanjutan. Ratusan pekerja konstruksi di berbagai wilayah Jawa, termasuk Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, telah disertifikasi dengan tujuan memperkuat kualitasnya. Program tersebut dibuat seiring dengan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKNN, di Kalimantan Timur yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi. Pada punca konstruksinya, IKN diperkirakan membutuhkan sekitar 150 ribu hingga 200 ribu pekerja konstruksi bersertifikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden, Perpres, No. 62 Tahun 2020 tentang manajemen proyek strategis nasional seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional harus memiliki sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan. Ini menjadi tantangan besar, mengingat tenaga kerja konstruksi bersertifikasi di Indonesia masih sangat terbatas. Head of Marketing Semen Merah Putih Nyayu Cairunigma menegaskan pentingnya kolaborasi multi helix yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, industri, dan asosiasi dalam upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi. Sertifikasi yang kami adakan bukanlah sekedar formalitas. Ini adalah jaminan setiap pekerja telah memiliki kompetensi yang diakui sesuai standar nasional, ucap Nyayu, Selasa, 3 September 2024. Menurut Ayu, perusahaan tidak hanya fokus pada penyediaan material berkualitas, tetapi juga memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki keahlian yang relevan. Selain memberikan sertifikasi, MPI juga berfokus pada edukasi tentang cara aplikasi yang tepat kepada para pekerja konstruksi. Edukasi ini mencakup teknik aplikasi yang benar untuk struktur dan dinding bangunan sesuai standar SKKNI bangunan gedung yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPR, dibandingkan kebiasaan dan parameter dari pekerja konstruksi Indonesia saat ini yang beragam. Misalnya, perbedaan dalam cara pencampuran dan pengadukan yang benar, juga teknik dan cara pengaplikasian plaster dan acian yang benar. Sehingga, hasil akhirnya memenuhi standar yang telah ditentukan dan menciptakan bangunan lebih berkualitas. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!